Dan saat ini ada sekitar di bawah 90 kabupaten yang berstatus zona hijau. Dan ini merepresentasikan 6% daripada populasi peserta didik kita. Dari yang zona hijau pun ini, yang boleh diperkenalkan kalau Pemdanya setuju, boleh diperkenalkan untuk melakukan pembelajaran tata muka, kita mulai dengan SMP, level SMP ke atas dulu, baru 2 bulan, baru SD boleh, dan 2 bulan lagi baru paut boleh, diperkenalkan tata muka. Itu pun dengan protokol masa transisi di mana kapasitas perharinya itu dalam kelas dikurangi secara dramatis. Jadinya pada saat zona hijau itu, kalau zona hijau itu berubah menjadi kuning, berarti ulang lagi dari awal, dibubarkan lagi, dan semua belajar dari rumah lagi. Untuk sekolah dan madrasah yang berasrama, kalau mereka di zona hijau, pada saat ini masih dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tata muka. Pada saat selama masa transisi atau 2 bulan pertama ini masih dilarang karena resikonya lebih rentan. Tahun akademik pendidikan tinggi tetap dimulai bulan Agustus 2020, tetapi pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring, jadi masih online, belum belajar tata muka, belum masuk. Dan alasannya adalah universitas juga punya potensi mengadopsi belajar jarak jauh lebih mudah daripada pendidikan menengah dan dasar. Jadinya untuk saat ini, karena keselamatan adalah yang nomor satu, saat ini semua perguruan tinggi masih melakukan secara online, sampai kalau kedepannya mungkin kebijakan yang berubah, tetapi untuk saat ini belum berubah. Jadi masih melakukan secara daring aktivitas prioritas yang berdampak kepada kelulusan siswa. Masing-masing pemimpin perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengijikan aktivitas mahasiswa datang ke kampus hanya untuk aktivitas prioritas itu yang berhubungan dengan kelulusannya. Kenapa kita perbolehkan ini? Karena kita tidak ingin mengorbankan potensi daripada setiap mahasiswa untuk lulus pada saat ini. Karena itu akan menciptakan berbagai macam masalah lain.